Postingan akun Instagram milik anak Bambang Pamungkas, Jen Abel mengegerkan netizen, Senin, tanggal 6 Juni tahun 2022. Betapa tidak, dalam unggahan yang dibagikannya membuat khawatir banyak orang, dia menuliskan sesuatu hal yang bak mengisyaratkan sebauh keputusasaan. Dia menyinggung soal akhirat hingga permintaan maaf atas semua kesalahan dan hutang-hutangnya. Assalamualaikum semua, ini Abel. Sebelumnya Abel mau ngucapin terima kasih atas support dan kebaikan yang telah diberikan ke Abel. Tapi mohon maaf Abel harus mengecewakan semua orang. Sudah saatnya Abel tebus dosa Abel di akhirat. Abel udah cukup jadi beban untuk semua orang. Sekali lagi terima kasih untuk segalanya. Bagi yang Abel hutangi maaf Abel belum bisa bayar kalian bisa tagih Abel di akhirat. Maaf udah ngerepotin. Tulisnya, Merespon postingan itu, Yuni Amalia Ibunda Jen Abel, mantan istri siri Bambang Pamungkas, mengungkapkan sejujurnya dia ikut merasa khawatir atas postingan Jen Abel. Semoga Allah jaga Abel. Semoga Abel selalu diberikan petunjuk jalan yang lurus agar senantiasa kita kembali ke jalan Allah. Teman-teman gak perlu beraksi berlebihan. Semoga Abel mendapat pertolongan dari Allah. Apa yang menjadi kerisauan di hati Abel bisa mendapat jawaban dari Allah. Karena setiap orang pasti punya kerisauan dan cobaannya masing-masing. Ujarnya, Yuni Amalia juga meyakini, anaknya itu memiliki keimanan untuk bisa melakukan hal yang disukai Allah dan menjauhi hal yang dibenci Allah. Saya meyakini Abel masih memiliki keimanan, makanya saya selalu tegas dengan Abel untuk belajar soal agama, ujarnya. Komunikasi dengan Abel diakui Yuni Amalia terputus sejak tanggal 16 Mei, sejak lebaran Abel datang ke Jakarta. Sebelumnya diberitakan, babak baru mengenai permasalahan yang dihadapai Bambang Pamungkas kembali mencuat. Pasalnya, setelah menjalani hasil tes DNA, kini terbukti anak dari mantan istrinya, Amalia Fujiawati benar anak kandung Bambang Pamungkas. Postingan akun Instagram milik anak Bambang Pamungkas, Jen Abel mengegerkan netizen, Senin, tanggal 6 Juni tahun 2022. Betapa tidak, dalam unggahan yang dibagikannya membuat khawatir banyak orang, dia menuliskan sesuatu hal yang bak mengisyaratkan sebauh keputusasaan. Dia menyinggung soal akhirat hingga permintaan maaf atas semua kesalahan dan hutang-hutangnya. Assalamualaikum semua, ini Abel. Sebelumnya Abel mau ngucapin terima kasih atas support dan kebaikan yang telah diberikan kembali.